Pemirsa Razia Balap Liar dan juga Kenal Pot Brong di Kota Makassar, Sulawesi Selatan berhasil menjaring ratusan kendaraan. Dalam Razia, kali ini pemirsa polisi langsung menerapkan tilang di tempat. Tim gabungan Polistabes Makassar menggelar Razia Balap Liar dan Kenal Pot Brong di kawasan Bundaran Centerpoint Indonesia, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Razia ini digelar akibat maraknya aksi balap liar dan penggunaan Kenal Pot Brong di sejumlah ruas jalan Kota Makassar. Satu persatu pengendara pun dihentikan khususnya bagi pengendara yang menggunakan Kenal Pot Brong. Aparat kepolisian bahkan melakukan tilang di tempat pada setiap pelanggar lalu lintas yang terjaring di lokasi. Kapolistabes Makassar, Kompes Pol, Muhammad Ngajib mengatakan Razia ini tidak hanya digelar di satu tempat, tetapi di sejumlah titik, bahkan di perbatasan Kota Makassar juga dilakukan pengetatan bagi pengguna Kenal Pot Brong. Pihaknya mengaku telah menjaring hingga ratusan motor dalam satu malam yang dilakukan oleh personel gabungan yang telah dibagi di sejumlah lokasi. Jadi sampai sekarang kurang lebih sudah mengamankan ada 100 kendaraan sepeda motor yang menggunakan kelakotrasi. Selain itu, dari kelengkapan motornya sendiri seperti apa? Kalau dari kelengkapan motor tadi ada yang lengkap memang dari si sulat-sulat, kemudian juga ada yang tidak ada sama sekali sulat-sulatnya. Usai ditilang di tempat, ratusan kendaraan hasil Razia ini selanjutnya diangkut ke Mako, Pol, Restabes, Makassar. Kendaraan ini selanjutnya baru dapat diserahkan ke pemiliknya setelah dilakukan proses sidang tilang di pengadilan negeri Makassar dan penggantian Kenal Pot Brong ke Kenal Pot Standar. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, AINews, melaporkan.